Hai, itu untuk aku memakai lipstick, oh my god Selamat datang kembali di channel youtube Eeng Info Yang selalu menyajikan kabar-kabar terbaru seputar dunia selebritis Agar tidak terjadi kesalahpahaman silahkan tonton video ini sampai selesai Dan bagi yang belum bergabung silahkan like, komen, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini Ini alasan yang membuat cinta Brian dan Zuabas Jackson menyukai satu sama lain Cinta Brian dan Zuabas Jackson memang dikenal sebagai pasangan artis muda tanah air yang tampak selalu romantis Keromantisan mereka itu juga ditunjukkan saat mereka berada satu mobil bersama Mahdi Reza Dalam vlog Nebeng Mahdi Reza Dalam video tersebut, tampak cinta Brian menggenggam tangan Zuabas Jackson yang duduk di jok belakang Saking mesranya Mahdi Reza bahkan sempat bercelutuh bahwa dirinya merasa seperti sopir cinta Brian dan Zuabas Jackson Dalam kesempatan itu, Mahdi Reza sempat bertanya pada cinta Brian Apakah hubungan mereka berawal dari gimmick? Mendengar pertanyaan tersebut, cinta Brian langsung membantahnya Mahdi juga sempat bertanya Apa hal yang membuat Zuabas Jackson menyukai cinta Brian dan sebaliknya Zu mengatakan bahwa perhatian cinta Brian yang membuat dia menyukai kekasihnya tersebut Zuabas Jackson mengatakan bahwa perhatian cinta Brian yang membuat dia menyukai temannya tersebut Perhatiannya kali ya, orangnya baik, baik banget, orangnya juga gak pernah show off dan apa adanya di depan orang lain jawab Zuabas Jackson Sedangkan menurut cinta kepribadian Zuabas lah yang membuat cinta jatuh cinta padanya Zuabas Jackson tak risih ditanya kapan nikah, jadikan doa untuk masa depan Zuabas Jackson hingga kini masih belum terlihat memiliki pasangan setelah putus dari Aditya Zoni Zuabas pun terlihat lebih fokus pada karirnya sebagai seorang aktris sinetron Namun dalam sebuah tanya jawab di sebuah konten video, Zuabas Jackson mengaku bahwa kini dirinya sedang mencari calon suami ketimbang seorang kekasih Bersabar menanti jodoh yang akan datang, Zuabas pun mengaku tak risih ketika banyak pertanyaan yang tertuju kepada soal rencana pernikahan Ia justru menjadikannya sebagai doa agar segera kepelaminan Risih? Enggak sih lebih terbawa dalam doa Terus kayak ya Allah turunkan jodoh secepatnya mungkin Yang terbaik ujar Zuabas Jackson seperti bisa disimak melalui kanal Youtube Kobastv belum lama ini Wanita yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Aditya Zoni ini juga menegaskan bahwa dirinya sedang mencari pria yang siap untuk menjadi pasangan hidup Ya, kalau sudah di umur aku ini mencari calon suami bukan mencari pacar lagi Karena dari proses perkenalannya belum pacarannya, proses nikah dan cukup lama akan terangnya Lebih selektif Zuabas lantas mengatakan bahwa dirinya kini lebih selektif dan hati-hati dalam menambahkan hati kepada pria yang mendekatinya Kalau buat pasangan hidup, iya dong memilih yang terbaik Bukannya pemilih, kamu akan menghabiskan waktu seumur hidup sama dia Jadi jangan sampai terburu-buru Gerasa gerusuk jelas Zuabas Jackson Kriteria Secara buka-bukaan, Zuabas Jackson menyebutkan kriteria pria idaman yang menurutnya layak menjadi suami Sejarah globalnya, saya suka cowok yang bertanggung jawab Penyayang, punya prinsip yang kuat, terus juga orangnya pekerja keras, ia menuturkuan Berprinsip dalam hidup, berteman, agamanya, setidaknya dengan begitu dia bisa membimbing, mengarahkan Zuabas menandaskan Sahabat sudah banyak yang menikah Dan Zuabas mulai fokus cari suami Di saat teman-temannya sudah banyak yang mulai memutuskan untuk berumah tangga Zuabas Jackson sampai saat ini masih berstatus lajang Ia mengakui bahwa beberapa tahun belakangan ini ia sering sekali menghadiri undangan pernikahan teman-temannya Zuabas mengaku memang sempat merasa bingung mengapa ia masih sendiri Namun mantan kekasih Aditya Zoni ini mengaku tetap santai dan menikmati kesendiriannya ini Tau nih aku gak bingung deh Dua tahun belakangan ini hadir pertunangan, pernikahan, kelahiran Ya kalau aku mah nikmatin ajalah apa yang ada Kata Zuabas ditemui di kawasan Pondo Indah beberapa waktu lalu Zuabas Jackson juga tidak menampik bahwa selama ini ia sudah banyak mendapat pertanyaan seputar kapan ia akan menikah Bersamaan dengan itu ia juga berharap akan segera menemukan jodohnya Risi sih enggak dengan pertanyaan kapan nikah Lebih apa ya malah doa-doa terus ya Allah turunkan jodoh secepat mungkin yang terbaik itu sambungnya Meski santai, namun bukan berarti Zuabas tidak peduli Di usianya saat ini Zuabas mengaku memang sudah berfokus untuk mencari pasangan sebagai suami Bukan lagi untuk pacaran yang hanya menghabiskan waktu Iyalah kalau di umur aku sekarang ini mungkin aku lebih fokus ke mencari calon suami Bukan mencari pacar lagi Karena kan udah maksudnya proses pengenalannya Belum pacarannya sampai proses nikah kan pasti butuh waktu lama tutupnya Ini alasan yang membuat cinta Brian dan Zuabas Jackson menyukai satu sama lain Cinta Brian dan Zuabas Jackson memang dikenal sebagai pasangan artis muda tanah air yang tampak selalu romantis Keromantisan mereka itu juga ditunjukkan saat mereka berada satu mobil bersama Mahdi Reza Dalam vlog Nebeng Mahdi Reza Dalam video tersebut tampak cinta Brian menggenggam tangan Zuabas Jackson yang duduk di jog belakang Saking mesranya Mahdi Reza bahkan sempat bercelutuh bahwa dirinya merasa seperti sopir cinta Brian dan Zuabas Jackson Dalam kesempatan itu Mahdi Reza sempat bertanya pada cinta Brian apakah hubungan mereka berawal dari gimmick Mendengar pertanyaan tersebut cinta Brian langsung membantahnya Mahdi juga sempat bertanya apa hal yang membuat Zuabas Jackson menyukai cinta Brian dan sebaliknya Zu mengatakan bahwa perhatian cinta Brian